Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Kisah buruh wanita memberi uang 20 ribu rupiah kepada pengemis Lalu dibalas dengan berlipat ganda senilai 200 juta Berbuat baik pada sesama sudah menjadi kewajiban bersama sebagai makhluk sosial Berbuat baik pastinya harus ikhlas tanpa harapan dibalas kebaikannya Seperti kisah berikut seorang wanita bernama Nabila Bekerja di sebuah pabrik kain demi menghidupi keluarganya Pada suatu hari saat pulang kerja seperti biasa Nabila pulang bersama teman-teman kerjanya sambil mengobrol di sepanjang jalan Di tengah jalan tiba-tiba seorang pengemis berpakaian compang camping datang menghadang mereka dan berkata Kalian ada uang 20 ribu rupiah gak? Tolong bantu saya berikan saya 20 ribu rupiah Ujar pengemis itu yang tampak terengah-engah seperti sedang berlari terburu-buru Gue baru pertama kali lihat pengemis minta duit model begini Langsung minta 20 ribu guys Ucap seorang teman kerja Nabila menertawai dan menyindir pengemis itu Ucapan salah satu temannya itu langsung disambut dengan suara tertawa teman-teman kerja lainnya Saya mau minta tolong Ada anak kecil yang sudah lemas kelaparan hampir gak kuat lagi Saya mau belikan dia makanan dan minuman Saya berani sumpah beneran Kata pengemis itu meyakinkan Pak sebelum nipu bisa latihan acting dulu gak? Alasan kayak gini sudah basi pak Ucap salah satu teman Nabila Beneran saya tidak bohong Saya Wajah pengemis itu sudah memerah menahan malu Dia sudah tidak tahu bagaimana menjelaskan semua ini Beberapa saat kemudian Nabila langsung mengeluarkan selembar 20 ribu rupiah dari sakunya Ambillah pak katanya Pengemis segera mengambil uang itu Membungkuk berterima kasih dan langsung lari secepat kilat dari tempat itu Lo bodoh banget sih Nat Nipu gitu lo malah percaya Teman-teman kerja Nabila mulai mengatai Tapi aku lihat pengemis tadi benar-benar serius Kok kelihatannya bukan pura-pura Dia pasti lagi perlu banget Sudahlah Lihat tadi dia kasian banget Lebih baik aku kena tipu deh Daripada benar-benar ada masalah serius terjadi padanya Jelas Nabila Teman-teman kerja Nabila mengetahui jika Nabila memang baik hati Semua mungkin berpikir jika kisah ini berakhir sampai disini Namun lima hari setelahnya terjadi kejadian yang menggemparkan seisi pabrik Saat Nabila sedang bekerja delapan buah mobil mewah tiba-tiba berhenti di depan pabrik Mandor segera turun menghampiri mereka dan menanyakan apa yang terjadi Salah satu orang dalam mobil turun kemudian menjelaskan sesuatu kepada Mandor Mandor mengatakan jika mereka tengah mencari seorang pekerja pabrik Mandor yang mengerti akhirnya segera memanggil semua pekerja pabrik Setelah semua pekerja berbaris rapi Seorang pria mulai memeriksa satu-satu mencoba mengenali wajah Tiba-tiba teman Nabila berkata Ini kan pengemis waktu itu Ketika pengemis itu berdiri di depan Nabila Dia langsung mengenali Nabila dan langsung berkata Ini dia orangnya Kemudian seorang pria setengah bayi berpakaian perlente langsung menghampiri Nabila dan menggenggam erat tangan Nabila Terima kasih banyak Terima kasih Anda adalah penyelamat kami Saat itu Nabila terkejut dan masih belum mengerti apa yang terjadi Pengemis itu juga menjelaskan jika pria setengah bayi itu adalah seorang bos perusahaan besar Diceritakan bahwa lima hari lalu Anak bos itu diculik dan disekap di sebuah rumah terlantar Waktu sang penculik keluar membeli barang Penculik mendengar suara sirena polisi Dan langsung kabur meninggalkan tempat itu Tak berani kembali lagi ke lokasi penyekapan Anak bos itu terbengkelai di tempat penyekapan Dan tak hentinya menangis sampai kelaparan Ketika anak bos hampir tidak kuat lagi Pengemis lah yang menemukannya Dan langsung mencari cara untuk mendapatkan makanan untuk anak tersebut Karena tidak punya uang Si pengemis pun meminta uang dari Nabila Dan anak itu pun terselamatkan Lima hari setelahnya penculik berhasil ditangkap Dan anak bos sudah pulih Langsung saja bos besar itu mencari Nabila Untuk mengucapkan terima kasih Pada tempat itu juga Bos itu berkata Saya akan berikan Nona ini Dan bapak ini masing-masing 200 juta rupiah Sebagai imbalan Demikian kisah kebaikan Nabila Dan pengemis yang dibalas dengan berlipat ganda Semoga kisah ini bermanfaat Wallahu'alam bisawab Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe Dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!